Saat ini, ide-ide radikal menyebar luas di negeri ini. Ini butuh penyikapan dan tindakan yang tegas. Kalau intoleransi dibiarkan, ia akan menjadi embryo bagi radikalisme. Intoleran itu anti terhadap yang beda keyakinan atau paham agama. Radikal itu memusuhi yang beda. Jangan kasih angin ke radikalisme. Jangan kasih hati ke intoleransi. Siap resolusi akhlak? Siap! Sallu ala nabi! Sallu ala nabi, dengar kata revolusi. Wah, bakal mengkabut lagi ya. Revolusi, revolusi, revolusi. Nah kemarin suka ngebohong. Nah tau-tau sekarang tidak mau ngebohong lagi. Itu revolusi. Kira-kira jelas gak? Nah makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsidiasi. Rekonsidiasi. Mana mungkin rekonsidiasi itu bisa digelar kalau satu dialog tidak dibuka. Sudah, sudahlah. Kan gak ada masalah. Buktinya pulang ya gak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti. Ya, kawal dengan baik. Jangan diganggu. Walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya. Mengganggu publik kan begitu. Tetapi kita tidak memberikan upaya-upaya untuk menekan, upaya-upaya untuk menghalangi, dan seterusnya. Buktinya apa? Beliau datang sampai ke rumahnya juga mana-mana aja. Kepulangan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI HRS ke Indonesia menyita perhatian warganet. Di samping itu, ribuan masa turut menyambut langsung HRS pulang ke tanah air pada selasa 10 November 2020 kemarin. Sebelumnya, masa sejak pagi melakukan Long March menuju Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang untuk menyambut kepulangan Sang Habib. Aksi masa ini menyita perhatian ratusan bahkan ribuan warganet. Salah satu cuitan yang mendapatkan perhatian dari warganet adalah dari Ed Enjaha. Akun tersebut menyebut, NU atau Nahdlatul Ulama tidak akan bisa mengumpulkan masa sebanyak itu. Ormas Islam yang ngaku punya anggota ratusan juta seperti Nahdlatul Ulama pun tidak akan mampu mengumpulkan umat sebanyak ini. Ed Safikal, Ed Sahal, Ed Said Akil, tulisnya, membalas video masa yang melakukan Long March. Mendapat mention dari akun Endaha, Ahmad Sahal yang merupakan salah satu pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Amerika membalas komentar tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, Gus Sahal panggilan akrabnya menyebut jamaah NU bukan pengangguran dan saat ini sibuk mengaji serta belajar di pesantren. Selain itu, jamaah NU juga tidak ada waktu untuk bergerombol di jalan. Jamaah NU yang jutaan itu bukan pengangguran, tapi orang-orang yang punya kesibukan. Mereka sibuk kerja, sibuk mengaji di pesantren-pesantren, tidak ada waktu untuk bergerombol di jalanan, tulisnya. Tak hanya itu, netizen lain juga memberikan jawaban yang telak dan membungkam akun Ed Endaha tersebut. NU diejak nggak bisa ngumpulin masa sebanyak FBI, ha, kasian. Siapa bilang NU nggak bisa ngumpulin masa dalam jumlah besar? Saya kira ini adalah persoalan beda kelas adab dan budaya, serta kualitas nalar intelektual dan pemahaman agama. Masa NU dibandingkan kelasnya dengan FBI dan 212 yang merupakan ormas kelas politik jalanan, beda visi dan misi. Ngumpulin masa? Buat apa? Mau perang lawan siapa? Tapi kalau diperlukan, jutaan umat NU bisa dengan mudah dikerahkan untuk mempertahankan tanah air, bukan untuk berbuat pertikaian, kekacauan, dan kerusakan negeri sendiri. Itu kerjaan orang sinting yang kehilangan akalnya karena mabok agama. NU itu isinya kumpulan ulama-ulama besar yang berilmu tinggi, bukan kerombolan radikal yang miskin ilmu dan adab serta budaya. Ngaco kamu. Tulis akun Tarmuji Irham. Gusahal juga membuat cuitan yang membuat namanya masuk trending topik di Twitter. Dalam cuitannya menyebut bahwa banyaknya pengikut tidak bisa menjamin suatu kebenaran. Pernyataan itu ia tulis pada hari yang sama saat sorak-sorai masa menyebut kepulangan Rizik Zihab pada Selasa 10 November 2020. Kebenaran tak ditentukan oleh jumlah pengikut. Banyaknya pengikut tak lantas membuat orang atau pihak yang diikuti adalah pemilik kebenaran. Iblis juga banyak pengikutnya. Tapi tak lantas itu membuktikan Iblis adalah pemilik kebenaran. Tulisnya. Sebelumnya, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Amerika Ahmad Sahal tengah menyedot perhatian publik seiring dengan kepulangannya Rizik Zihab ke tanah air. Pria yang kerap disapa Gusahal itu bahkan sempat trending. Sebab ia banyak mengomentari sekembalinya sosok HRS sang imam besar Front Pembela Islam. Gusahal lewat jejaring twitternya juga mengomentari pandangan HRS terkait revolusi sebagaimana dia ungkapkan kepada masa yang menyebutnya. Untuk diketahui, HRS menyebut revolusi mental bersumber dari peletak paham komunis Karl Marx. Menanggapi hal itu, Gusahal mengatakan, sejatinya revolusi mental merupakan jargon yang dipopulerkan oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Revolusi mental adalah jargon yang dipopulerkan oleh Pak Jokowi, kata Gusahal pada Selasa 10 November 2020. Habib Rizik bilang istilah itu dipakai gembong komunis. Berarti Rizik secara implisit mengaitkan Jokowi dengan gembong komunis. Lanjut dia. Sebelumnya, Rizik Sihab tiba di Indonesia pada Selasa 10 November 2020. Sekitar pukul 8.38 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kepulangannya disambut ribuan masa yang tampak bersuka cita. Mereka bahkan mengantari Sihab sampai ketiba kediamannya. Rizik Sihab sempat menyampaikan sepatah kata kepada masa yang ikut menyambut kepulangannya itu. Dia membahas perihal revolusi dibuka dengan pengertiannya secara mendasar. Dengar kata revolusi. Wah, kalang kabut lagi. Revolusi, revolusi, revolusi. Revolusi itu perubahan drastis dan mendasar. Jadi, kalau perubahan drastis itu kemarin tukang bohong. Hari ini perubahan drastis. Nggak jadi tukang bohong lagi. Jelas HRS dilansir dari tayangan kanal Youtube Front TV. Tapi kalau kemarin tukang bohong, sekarang bohongnya dikurangin sedikit-sedikit. Itu bukan revolusi sambungnya. Lebih lanjut, HRS menuturkan alasannya memilih narasi revolusi akhlak. Bukan revolusi lainnya seperti revolusi moral, revolusi budi pekerti, atau bahkan revolusi mental. HRS mengatakan, Nabi menggunakan istilah revolusi akhlak, sehingga dia kemudian mengadopsi untuk langkah gerakannya. Sementara itu, HRS juga menyebut revolusi mental merupakan kegesan peletak paham komunis Karl Marx. Nabi yang menggunakan kata akhlak. Jadi kita lebih suka pakai istilah akhlak. Kenapa nggak pakai mental? Kata mental dipakai oleh Karl Marx. Karl Marx yang dipakai gembongnya komunis. Makanya saya nggak pakai tanda serizik. Bukan pintu dialog dibuka, bukan elektorsidiasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita nggak mengenal itu istilah itu. Dan kita nggak mau ulama dikriminalisasi. Jadi saya ingin katakan kepada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segera bangsa. Dan warga negaranya, nggak ada itu negara semena-mena, nggak ada seperti ini. Tetapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui low enforcement. Bro, nggak nanti ya kacu balo kan begitu. Nah siapa yang kena low enforcement itu ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa keganduhan Yahwah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita. Bebaskan dulu para haba'in kita. Bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Kriminalisasi ulama, ini juga perlu saya jelaskan. Jangan sampai karena ada kasus hukum, jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukul ya. Kalau udah memukul orang ya, misalnya dengan polisi. Jadi tolong gitu. Ya kalau tidak ada kasus, tahu-tahu dimasakkan gitu, Itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya, saya urus masih.